Pemirsa inflasi di Papua Barat pada periode Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen. Ikan cakaleng, ayam ras, ikan kembung, angkutan udara dan beras menjadi penyumbang terbesar inflasi di periode Juni. Demikian diungkapkan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat Doni Hetobun. Doni menjelaskan berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Papua Barat beberapa waktu lalu. Inflasi di Papua Barat pada Juni 2018 tercatat mengalami peningkatan 1,2 persen. Periode Januari hingga Juni tercatat mengalami peningkatan 3,61 persen. Selain itu, indeks harga konsumen tercatat 3,42 persen yang diakui Hetobun, sedikit lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang tercatat 3,12 persen. Inflasi di Papua Barat untuk di bulan Juni, secara bulanannya kita membukukan 1,2 persen. Kemudian year to date, atau pada saat dari mulai kita Januari sampai dengan di bulan Juni itu 3,61 persen. Kemudian kalau dibandingkan year on year itu 3,42 persen. Kalau bulanannya tadi 1,2 persen. Itu yang disebut kita mantuman. Beberapa faktor yang menjadi penyumbang inflasi pada periode Juni diantaranya ikan cakalang atau sisik sebesar 13,13 persen, daging ayam ras 4 persen, ikan kembung 17,44 persen, anggotan udara 8,21 persen, dan beras 2,34 persen. Sedangkan komunitas deflasi pada periode Juni meliputi bawang merah 4,78 persen, bawang putih 3,16 persen, ikan teri 2,7 persen, caruk nipis 9,37 persen, dan kacang panjang 6,70 persen. Nah kalau penyumbang komoditas inflasi untuk bulan Juni ini pertama itu ikan cakalang atau sisik 13,13 persen, daging ayam ras 4 persen, kemudian ikan kembung 17,44 persen, kemudian angkutan udara itu 8,21 persen, kemudian ras 2,34 persen. Duni juga berharap kepada tim pengendali inflasi daerah agar sebelum perayaan Hari Besar Keagamaan dikomunikasikan secara intens dengan pihak Bank Indonesia agar mendapat nilai inflasi yang baik. Kiven di France mengabarkan.